Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 98 Ton Logistik WSBK Mandalika 2023 tiba di Bandara Lombok Juara dunia WSBK di Mandalika Toprak Ransgat Lioglu juga telah tiba Pesawat pengangkut logistik ajang balap motor World Superbike Championship WSBK 2023 telah tiba di Bandara Internasional Lombok Senin 27 Februari 2023, pukul 23.35 Wita dan pagi ini sudah berada di sirkuit Mandalika Pesawat kargo ini berangkat dari Avalon, Australia menggunakan kantas airways jenis Boeing 747-400F General Manager Bandara Lombok Rahmat Adil Indrawan mengatakan pesawat ini datang membawa sebanyak 97,8 Ton muatan kargo Yang berisi perlengkapan balapan para rider WSBK Sudah proses unloading muatan pesawat pertama pengangkut logistik WSBK 2023 ini berjalan dengan baik dan lancar Dari Bandara, logistik ini selanjutnya dibawa dengan 13 truk menuju sirkuit Mandalika Bicara Adil Selasa 28 Februari 2023 pagi Menurut Adil, setelah menurunkan logistik WSBK di Lombok Pesawat dengan nomor registrasi KF-7581 ini lepas landas menuju Bangkok, Thailand Sementara itu pesawat yang membawa motor para rider WSBK direncanakan Tiba Rabu, 1 Maret 2023 pagi Puluhan motor diangkut dengan pesawat ekspres jenis Boeing 737-800F Pesawat bernomor penerbangan KXP-267 ini akan berangkat dari Kuala Lumpur, Malaysia Dan dijadwalkan mendarat di Bandara Lombok pukul 06.30 Witar Rabu besok, kata Adil Menurut Adil, untuk mendukung perhelatan internasional WSBK 2023 di Mandalika Bandara Internasional Lombok sudah siap menyebut para penonton Dengan segala fasilitas infrastruktur dan maupun SDM Direktur Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria mengatakan Bahwa beberapa rider WSBK 2023 sebagian telah tiba di Lombok Ada yang sudah tiba di kek Mandalika setelah balapan di sirkuit Phillip Island, Australia Karena mereka kan pakai sistem komersial jadi berbeda dengan tahun sebelumnya, kata Andi Juara dunia World Superbike di Mandalika Toprak Raskat Lioglu Salah satunya yang telah tiba di Lombok Dilihat dari unggahan Instagram story miliknya, dia menunjukkan bahwa dia telah mendarat di Lombok setelah perjalanan naik pesawat Assalamualaikum Indonesia, tulisnya Kemudian ada Mikhail Rinaldi yang sedari pagi telah tiba di Lombok, langsung menuju hotel Mikhail Rinaldi dikejutkan dengan foto dirinya dan bunga yang ditatang membentuk angka 21 di kasur hotelnya Sambutan masyarakat Lombok untuk pembalap WSBK Mandalika ini konsisten, dilakukan setiap kedatangan para pembalap Dari WSBK maupun MotoGP Dari WSBK fail